Sat, dulu kan Muhammadiyah Al-Irshad, itu kan dituduh Wahhabi, Sat. Iya, betul. Termasuk juga Persis. Iya, Persis juga dituduh Wahhabi. Terus, hilang, Sat. Hilang redup, gitu. Sekarang muncul lagi, kata Baqra, Sat. Apakah ada apa ya, negara, atau ada paham, atau apa yang pihak tertentu yang goreng, memanas-masi, provokasi. Kompori, atau memang ini, Sat. Bermain di situ, Sat. Ya, contohnya Siah, gitu, atau yang lain, coba. Iya, memang kalau kita lihat sejarah Siah di Indonesia ini, timbul tenggelam. Dan Siah itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-10. Masehi. Dan selalu menimbulkan kontras antara umat. Bagaimana umat sunni dengan kaum adat diadu di Sumatera. Oleh Siah di belakangnya ternyata. Kemudian di Jawa, bagaimana akhirnya Amangkurat I membantai di alun-alun Surakarta. 6.000 ulama kiri kedaton. Ternyata setelah kita usut di belakangnya itu ternyata Siah. Manunggalin kawulau kusti. Jadi, begitu juga tuduhan-tuduhan Wahhabi ini. Dari kelas internasional, dan nasional itu ternyata di belakangnya selalu Siah. Makanya lihat aja, kalangan-kalangan tradisional ini yang kenceng menggulirkan Wahhabi, kalau dia tidak dekat dengan orang Siah, atau dia itu Siah sendiri sedang bertakiyah di organisasi itu. Ya. Dekat demikian, kita harus fahami pihak yang sekarang paling lantang dan dalam sejarahnya yang menggulirkan Wahhabi itu adalah Siah. Cuma dia itu ngait, supaya tidak ketahuan. Orientalisme diajak, kaum tradisional diajak, darwis diajak, supaya membuat satu taktik melempar batu sembunyi tangan. Maling teriak maling. Ini yang harus kita fahami. Dan kita juga jangan lupa, sejarah dimanapun Siah itu ada, pasti yang diserang dulu adalah mereka yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena pihak inilah yang nanti paling tahu kebobrokan Siah itu. Kemudian tahapan kedua, menggulirkan isu-isu Wahhabi untuk memocokkan yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan tahu kebobrokan Siah itu. Nah, pihak yang ketiga, mereka mengajak masa-masa yang ini, yang darwis, yang tradisional, yang orang-orang awam ini, sambil bertakkiah kayak-kayak bagian dari mereka, mengajak untuk menyerang entah berupa pemikiran atau fisik. Ini yang harus kita fahami. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa, mana bukti radikalismenya di Indonesia, ini orang tidak tahu sejarah. Bagaimana dulu permusuhan mereka dengan Muhammadiyah atas nama Wahhabi, banyak kurban dari kalangan Muhammadiyah. Begitu juga Al-Irsad, begitu juga Persis. Sebelumnya juga saya katakan tadi, 6.000 ulama' kiri kedaton yang mereka adalah jelas-jelas mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan asasnya adalah Ahli Sunnah wal Jama'ah. Amangkurat satu di fitnah, di ojok-ojokin, kelompok-kelompok ulama' ini, nggak akan bakal dukung kamu, bahkan di belakang akan bakal nusuk dari belakang. Karena disuruh nyembah, kaki kamu tidak mau. Disuruh sungkam, tidak mau. Itu orang siya memprovokasi Amangkurat satu itu. Sehingga dengan prinsipnya dia yang sudah terpengaruh dengan akidah manung galing kawulokusti ala syiah, mengatakan, kalau saya itu Tuhan, maka apa saja yang saya lakukan adalah sah, maka saya membunuh mereka juga sah. Saya membantai mereka sah, makanya 6.000 diambil semua, dibantai satu persatu di alun-alun Surakarta. Ini sejarah berdarah syiah di Indonesia.